Belum banyak yang tahu, ternyata keberadaan kuku pada jari manusia memiliki peran yang cukup vital lho bagi kehidupan. Lapisan kulit yang mengeras ini dapat melindungi ujung-ujung jarimu yang lembut dan penuh dengan saraf serta dapat pula meningkatkan daya sentuhmu. Tidak heran, banyak orang yang sangat memperhatikan kebersihan serta keindahan bagian tubuh ini. Menariknya nih guys, ternyata kuku pada jari-jarimu juga bisa menjadi pengingat yang baik atas kesehatan organ-organ dalam tubuhmu lho. So, coba kalian cek kukumu sekarang dan lihat apakah sama dengan kuku-kuku berikut ini. Coba kita lihat kuku yang satu ini. Terlihat hampir semuanya berwarna putih ya. Kuku yang normal biasanya berwarna seperti merah muda, di mana di pangkalnya terdapat pola seperti bulan sabit yang berwarna putih. Bagian ini disebut dengan lunula. Tapi kalau kondisi kukumu memutih semuanya, ini bisa jadi pertanda buruk guys. Kondisi ini dikenal dengan nama Terry Snail. Hal ini menunjukkan kalau pembuluh darah di bawah kukumu itu mengalami gangguan guys. Gijalah ini bisa jadi indikasi penyakit serius lho, seperti cirosis, gagal ginjal kronis, hingga gagal jantung kongestif. Namun ada beberapa kasus di mana warna putih pada kuku ini hanya diakibatkan faktor genetik sehingga tidak mengandung ancaman kesehatan yang serius. So, konsultasi dokter sangat disarankan tuh untuk kasus seperti ini. Selain warna putih tadi, perubahan warna kuku menjadi warna lain juga memiliki beberapa indikasi tentang kesehatan tubuhmu guys. Misalnya, kuku berwarna kuning. Kelainan yang disebut Yellow Neal Syndrome atau YNS ini umum terjadi pada orang yang berusia di atas 50 tahun. Penyebabnya adalah jamur yang menempel di kuku mereka. Selain itu, para perokok juga banyak yang mengalami ini karena efek paparan tembakau di tangannya. Tapi dalam beberapa kasus, penguningan pada kuku bisa juga mengindikasikan masalah paru-paru dan limpedema atau pembengkakan tangan lho. Wah, bahaya juga ya. Nih, kalau kuku berubah jadi warna biru gini gimana ya? Well, yang ini cukup berbahaya guys. Kuku yang nampak membiru bisa mengindikasikan kalau penderitanya mengalami keracunan material silver atau biasa disebut Egyria tuh. Ada pula penyakit cyanosis atau kekurangan oksigen pada sel darah merah yang juga dapat berakibat kuku berubah menjadi berwarna biru. Selain itu, para penderita HIV ternyata juga mengalami ciri-ciri seperti ini lho. So, ada baiknya kamu segera memeriksakannya ke dokter ya guys, jika mengalaminya. Nih, kalau yang satu ini agak serem nih. Terlihat ada garis hitam kecoklatan yang membentuk di dalam kuku tuh. Garis tersebut sebenarnya terbentuk karena adanya peradangan di bawah kuku. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh trauma pada kukumu, misalnya sesaat setelah terjepit pintu atau tertimpa benda-benda lain. Tapi untungnya ini bisa sembuh sendiri guys seiring waktu. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata kondisi ini bisa juga adalah indikasi penyakit melanoma atau kanker kulit lho. Walaupun kemungkinannya rendah. Sebuah studi menunjukkan hanya 1% dari semua kasus melanoma pada orang Kaukasia terjadi di kuku. Sementara, pada orang Afrikan-Amerikan, kasus penyakit melanoma yang dimulai dari kuku berjumlah 20%. Ya, walaupun begitu, kalian harus tetap waspada ya dengan gejala ini. Kondisi kuku yang terlihat rapuh ini ternyata cukup umum terjadi tuh yang biasanya diakibatkan masalah pada pola makan atau paparan bahan kimia. Kuku pada desarnya terbentuk dari keratin dan protein. Jika kamu kekurangan nutrisi-nutrisi tersebut, maka tubuhmu nggak memiliki cukup bahan untuk memproduksi kuku yang bagus. Hal lain yang menjadi penyebab kuku yang rapuh adalah penggunaan bahan kimia keras pada kuku guys. Contoh sederhananya adalah penghapus kuteks. Jadi, disarankan untuk tidak terlalu sering dan terlalu banyak memakainya ya. Apakah kamu suka gigit-gigit kuku? Kebiasaan umum yang biasa disebut onikopegia ini memang sering dihubungkan sebagai cara untuk menghilangkan stres bagi anak-anak dan orang dewasa. Tapi, akibatnya kukumu bisa jadi seperti ini nih. Well, kebiasaan seperti ini harus mulai kamu hindari deh karena ada ancaman penyakit-penyakit yang bisa datang lho. Misalnya, parasit yang ada di kukumu bisa jadi tertelan dan masuk ke ususmu tuh. Selain itu, perutmu pun bisa saja terinfeksi karena kuku-kuku tajam yang masuk ke sana. Belum lagi masalah infeksi jamur pada kuku karena kukumu yang selalu basah itu. Jika kamu sangat sulit untuk tidak melakukannya lagi, sekiater dan dokter kulit mungkin bisa membantu guys. Nih guys, itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Semoga bisa menambah wawasan kita ya. Oh iya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.